Kota Bekasi 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 Krisis 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 Kenapa masih sering terjadi yang begini-begini Nah ini kawan Jadi masa Al-Quran itu Ini kan Waduh Sungguh luar biasa ini orang ini Sungguh luar biasa Entah apa yang ada di kepala dia Dan entah apa motifnya Apakah hanya ingin terkenal Atau mungkin bisa jadi karena Situasi ekonomi yang Mungkin sekarang lagi sulit Sehingga berbagai cara Dilakukan oleh orang Untuk Bisa mendapat perhatian Mungkin bisa jadi kali gitu ya Namun apapun itu Ini kan sudah bisa menimbulkan Sarah Bisa menimbulkan Sarah Jadi mungkin orang yang memang Sengaja agar mau terkenal kali ya Dan tidak berhenti-berhenti Sampai sekarang Masih ada yang begini-begini Namun setelah Kalau saya analisa Ini terjadi Bisa terjadi karena beberapa faktor Yang pertama tadi Bisa kena faktor Situasi ekonomi Bagi pribadinya Sehingga mungkin bingung Mau ngapain Maka cari sensasi Itu yang pertama Yang kedua Bisa jadi ini Ya ini hanya dugaan-dugaan kawannya Bisa jadi ini Agar Umat muslim di Indonesia ini Sibuk mengurusin hal-hal yang seperti ini Sehingga melupakan Bagaimana cara membangun Negara yang besar ini Sehingga melupakan Bagaimana mengawasi Orang-orang asin di Indonesia Itu yang kedua kawan Yang ketiga Bisa jadi Memang ini Sangat membenci Salah satu agama Khususnya agama Islam Bisa jadi Itu dugaan-dugaan yang terjadi Atau yang keempat Bisa jadi ini ada masalah keluarga Jadi banyak Hal-hal Atau faktor-faktor Yang membuat orang Bisa berbuat seperti ini Karena kalau manusia normal Tidak mungkin membuat Hal-hal yang seperti ini Namun demikian Kita tetap mengikuti Perkembangannya Karena ini sedang Ditangani oleh polisi Polres Bekasi Kota Nah kepada saudara-saudaraku Yang ingin memberikan komentar Silahkan memberikan komentar Dan tetap Jaga etika Dalam menyampaikan pendapat Hindari Yang bersifat ujaran kebencian Hinaan Cacian Makian Merendahkan Maupun Meremehkan Mari kita terus menjaga Negara kita ini kawan Dari berbagai macam Rondrongan dan ancaman Baik dari dalam Maupun luar negeri Kita adalah bangsa yang besar Dari berbagai suku Agama Ras Etnis Dan golongan Nah kalau yang ditunjukkan Tadi ini Orang ini Yang ditangkap ini Dia tidak memiliki Secara umum Dia tidak memiliki Toleransi Dalam beragama Ya Maka wajar Nah ini Ini contoh yang tidak baik Dia tidak paham itu Apa Pancasila Dan Nilai-nilai luhur Yang terkandung Di dalamnya Butir-butir Pancasila Mereka tidak paham Bisa jadi Selama ini Orang hanya tahu Judulnya Pancasila itu doang Tapi tidak tahu Apa isi nilai-nilai Luhurnya Apa Isi butir-butirnya Jika itu Tidak tahu Di dalamnya Isinya Maka Bagaimana mungkin Bisa dilaksanakan Dalam kehidupan Sehari-hari Itu hanyalah Suatu ucapan Teori Teori Menyebut Pancasila Bineka Tunggalika NKRI Harga Mati Ini banyak terucap Tapi saya melihat Sebagian besar Itu masih ucapan Dalam bentuk Teori Tidak dilaksanakan Dalam Kehidupan sosial Kehidupan nyata Ini saja kawan Mudah-mudahan Tidak ada lagi Permasalahan Seperti ini Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggalika Pancasila Idul Gini Kara Kita Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bineka Tunggalika Bineka Tunggalika Bineka Tunggalika